Saya diamanahkan menjadi PJS di Luwut Timur oleh Bapak Gubernur hari Sabtu, tanggal 26 September. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Atas bimbingan, petunjuk kepada kami dalam rangka memaksimalkan kinerja saat PPP dan pemadam kebakaran dalam menjaga ketenteraan dan ketertiban umum, menyongsong Pilkada Serentak, kami ucapkan terima kasih. Atas bimbingan, Bapak, persiapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020, Alhamdulillah berjalan dengan apa yang kita harapkan. Sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang sesuai dan kita harapkan bersama. Dr. Jayan Nas selama di Kabupaten Luntur Nur pemimpin kami, Alhamdulillah sosok pemimpin yang patut diteladani terkait dengan pelaksanaan perismian peluncuran kapal Ferry Roro yang dinamakan kapal Pangkilan dan kapal Okudi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar yang diresmikan oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Terima kasih kepada Bapak BGS, Bapak Bupati Luntur, Dr. Jayan Nas atas segala arahan dan petunjuk selama menjabat di Kabupaten Luntur. Terkait COVID-19, strategi yang kita lakukan untuk penurunan angka kato kasus, yang pertama gerakan Luntur Nur bermaskar, yang sedang digalakkan di 11 kecamatan. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Selama berjalan di Luntur Nur ini, dua kali mengunjungi kantor kami melakukan pembinaan, termasuk meninjau hasil penandakanan kerjasama ATMBU terkait dengan pembukaan gerai, pelayanan perizinan. Semoga beliau kembali di tempat tugas dengan selamat. Amin. Terima kasih kepada Bapak BGS Bupati. Beliau ini sangat care sekali dalam memimpin Luntur ini, walaupun sebenarnya jangkanya sangat pendek, tapi beliau sangat fokus kepada hal-hal yang sifatnya strategis. Saya menilai beliau sebagai sosok yang cerdas, memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas, dan juga memiliki rasa humor yang cukup tinggi. Saya mewakili manajemen PT. Vale, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat dukungan yang luar biasa dari Pak Jayadi. Khususnya dalam hal penerapan upaya penanggulangan COVID-19, di mana peran serta beliau dengan cara Luhu Timur bermasker, ini juga sangat efektif untuk menanggulai penyebaran COVID-19 di Luhu Timur. Bapak Bupati Jayadinas merupakan pemimpin yang cerdik, cerdas, dan sigap, sehingga memberikan solusi bagi kami, masyarakat Kabupaten Luhu Timur. Ini terbukti dalam waktu yang sangat singkat, Bapak Bupati mampu melakukan kunjungan kerja di sebelas kecamatan. Terima kasih atas bantuannya. Semoga Bapak Bupati, perjalanannya akan semakin baik lagi, semakin mulus. Sukses selalu buat Bapak Bupati Jayadinas. Di masa jabatan singkat ini, Bapak Jayadi telah memberikan masukan-masukan dan ide-ide untuk perkembangan daerah Serwako ini. Jangan lupakan Luhu Timur, khususnya Serwako, melengket di hati. Saya mencetakan banyak terima kasih kepada Bapak Jayadi, Bupati, 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 Bupati. Selamat dan sukses kepada Bapak Pejabat Sementara Bupati Luhu Timur, Bapak Dr. Jaya Dinas, kami mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa dan menginspirasi kepada kami sebagai tokoh umat beragama. Kami tahu bahwa Bapak adalah sosok seorang pemimpin, bukan saja di Luhu Timur tapi di manapun Bapak berada. Insya Allah, Allah tidak akan selepilih untuk memilih hambanya sebagai pemimpin di manapun berada. Beliau pada saat pertama langsung menginstruksikan kepada semua ASN untuk netral pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2020. Ini sebagai bukti bahwa beliau serius untuk mensukseskan pilkada di Luhu Timur. 71 hari masa pengabdian Bapak Dr. Jaya Dinas di Kabupaten Luhu Timur sebagai pejabat empati. Ini ada menciptakan beberapa paksaan di kami sebagai penyelenggara. Di antaranya adalah penekanan netralitas terhadap ASN. Penerapan protokol COVID-19 dengan slogan Luhu Timur bermasker dalam setiap pelaksanaan kegiatan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luhu Timur. Terima kasih banyak Pak Doktor, selamat jalan. Saya Mahading, Master Kampanian Pesular Budiman, mengucapkan banyak terima kasih kepada pejabat Bupati yang beliau mampu mempersatukan potensi yang ada di Luhu Timur dan pilkada berjalan dengan aman. Saya mahu mengucapkan terima kasih kepada Bapak PGS Jaya Dinas yang telah mengawal pilkada di Luhu Timur ini secara netral selama beliau di Luhu Timur. Kami keluarga besar Pores Luhu Timur berserta jajaran mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jaya Dinas, SOS, MSI, lama menjabat PS Bupati Luhu Timur. Tetap semangat! Warga dan keluarga besar Odin 1403, Sori Gading, khususnya yang berada di Kabupaten Luhu Timur, mengucapkan terima kasih kepada Jaya Dinas, tetap semangat! Kami dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Luhu Timur, mengucapkan terima kasih kepada Bapak PGS Bupati Luhu Timur, Dr. Jaya Dinas, SOS, MSI, dan Ibu PGS Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luhu Timur, Nasra SKMMKES, atas kebersamaannya di Luhu Timur. Sehat dan sukses selalu! Terima kasih Bapak PKK Jaya Dinas, jangan lupa Bapak PKK Bupati Luhu Timur, Bumi Bapak PKK Bupati Luhu! Terima kasih Bapak Jaya Dinas! Kepada seluruh masyarakat Luhu Timur, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya selama ini. Kami pergi untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.